Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyeluh hukum Sahabatku semua setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka Sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan Mata pencaharian atau profesi selama waktu tertentu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun Atau pidana denda paling banyak kategori 2 atau sebesar 10 juta rupiah Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian kealpaan Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa pelakut tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya Yaitu kematian atau luka-luka Namun dalam kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan Misalnya seseorang yang sedang mengendari kendaraan sedemikian rupa Sehingga membahayakan lalu lintas umum yang kemungkinan besar menimbulkan korban Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaan diserahkan kepada hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi Jika karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 Jika karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Atau pidana denda paling banyak kategori 5 atau sebesar 500 juta rupiah Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan dalam menjalankan jabatan, pencaharian, atau profesi Pidananya dapat ditambah 1 per 3 Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka Dengan perkataan lain kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan, ancaman pidananya dapat ditambah 1 per 3 Selain itu, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman, putusan hakim, dan pencabutan hak menjalankan profesi tertentu Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 66 ayat 1 huruf C, pasal 86 huruf F, pasal 79, pasal 79 ayat 1 huruf B, huruf E Pasal 474 dan pasal 475 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana Nah, sahabatku semua demikian tentang pidana mengakibatkan orang lain mati atau luka dikarenakan kealpaannya Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyeluh hukum